Anda menyaksikan News Update bersama saya, Ani Rahmi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengunjungi sejumlah sekolah di Solo, Jawa Tengah yang terdampak banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo selasa pagi. Dalam kunjungannya, Anies berjanji akan memberikan bantuan infrastruktur hingga perangkat belajar mengajar. Salah satu sekolah yang dikunjungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Solo adalah SMP Negeri 6 Surakarta yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo didampingi wali kota Solo, FX Hadi Rudiyatmo, Anies meninjau langsung sejumlah ruangan. Mulai dari perpustakaan, ruang kelas, kantor guru, hingga mengecek buku yang dijemur di halaman sekolah. Di kota Solo tercatat ada sembilan sekolah yang terdampak banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo. Yang paling parah sekolah yang berada di kawasan Joyontakan, Kecamatan Serangan, Solo yang terkena banjir hampir 1,5 meter. Menurut Anies Baswedan, musimah banjir yang terjadi di kota Solo akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Rencananya tanggal 18 Juli, itu semua infrastruktur sekolah siap. Jadi kita harus pastikan, karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemda akan bekerja bersama mengisi kekurangan-kekurangan akibat banjir ini. Jadi kita ingin memastikan anak-anak datang ke sekolah. Terima kasih.